Misteri jet pribadi Kaisang hilang dari pelacakan usai ramai isu gratifikasi. Persoalan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono yang menggunakan jet pribadi ketika pergi ke Amerika Serikat hingga kini masih menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial X. Nama putra Presiden Jokowi itu kembali menduduki trending topic X dengan cuitan berisi berbagai pembahasan. Selain mencari keberadaan Kaisang Pangarap yang seolah menghilang di telan bumi, warganet pun kembali mempertanyakan data jet pribadi yang ditumpangi Kaisang Pangarap. Sebelumnya pada Jumat 23 Agustus 2024, pengamat penerbangan Alvin Lee menyorot tentang data jet pribadi Gulfstream G650ER yang digunakan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono tiba-tiba tidak bisa dilacak. Padahal aktivitas penerbangan seharusnya bisa diakses secara terbuka oleh publik. Namun data jet pribadi itu dengan nomor registrasi N588SE tiba-tiba lenyap. Pesawat Gulfstream G650ER registrasi N588SE sangat misterius. Data penerbangannya dihapus agar tidak bisa dilacak pergerakannya, tulis Alvin Lee melalui akun media sosial X miliknya. Hilangnya data jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarap tersebut kini kembali menimbulkan tanda tanya besar bagi warganet. Sejumlah warganet mempertanyakan penyebab data jet pribadi tersebut dihapus usai ramai isu perihal gratifikasi. Bukan milik pribadi digunakan seperti barang pribadi dan sekarang datanya pun ikut diprivatisasi, tulis akun etmuha. Kalau memang tidak menyalahi aturan kenapa takut, jelasin aja sumber dana untuk sewa jet pribadi itu dan tunjukkan buktinya, sahut etians. Hilangin jejak biar gak ketahuan, kalau memang ngerasa benar ya hadapi aja, gak perlu menghilang ya kan, timpal etian. Lebih lanjut, menurut Alvin Lee, rupanya data tersebut dapat disembunyikan oleh penyedia laman dalam kasus ini adalah Flightradar24. Data jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep tidak bisa diakses selantaran diduga penyedia laman menyediakan layanan premium untuk menyembunyikan data tersebut. Sehingga pemilik pesawat dapat mengajukan permintaan agar data jet pribadi tidak ditampilkan lagi secara publik. Terima kasih telah menonton!